Nah ini harusnya dapet sih Dapet satu Oke Apakah ada sinar-sinarnya Satu lagi ada sinar Buat kalian yang pengen beli akun fresh Yang diamondnya banyak kalian bisa beli sama Rintana akun ya guys Instagramnya Rintana Gameshop V2 Dia jual banyak akun ya Ada OPBR, ada Rockman Ada Arkana Tactics, ada 7DS Ada Tensura juga Ada CTDT, Dragon Ball Legends juga ada Genshin Impact juga ada tuh guys Banyak banget dan game-game lainnya juga banyak banget disini guys Kalian bisa langsung kunjungin Instagramnya Linknya ada di deskripsi video ya guys Halo teman-teman kita balik lagi di game Captain Tsubasa Dream Team Hari ini Dream Collection ya guys Ada Keeper Morisaki Dengan spesial punch yang baru Kita langsung liat aja yuk trailernya guys Morisaki ya Gue udah cek sih guys Morisaki ini startnya emang dibawahnya Gento Sama si Zino ya Tapi kalau misalnya dia lagi critical Atau misalnya Tsubasa Merah Atau Misaki Merah Nendang Itu dia ada keuntungan jauh sih guys Pertama elemennya menang ya Dia elemennya biru nih si Morisaki Udah gitu Ada AM Killernya guys Jadi dia bagus sih Apalagi dia bisa ngalahin tim Debon guys Si Morisaki ini Jadi kalau misalnya musuh kalian tim Debon Kalian pakai Morisaki ini Tim Debon bakal menangis Dia soalnya ada seed buat diri dia sendiri 30% Nah itu gede banget sih Oke yuk kita langsung liat aja ya guys Ke bannernya ya Morisaki Dream Collection Oke punchnya 21.500 ya Ya lumayan gede sih Cashnya 17.000 Speednya 18.000 Power 18.000 Tekniknya 18.000 Kemarin ada yang nanya ya Bang sama Genso bagusan mana? Bagusan Genso sih Dari segi start ya Kalian liat ya Si Genso ini Catchnya 22.600 Speednya 15.600 Powernya 16.200 ya guys Jadi dari start Bagusan Genso Genso nya sendiri Jadi kalau misalnya musuh nendang dari luar kotak penalty Dia tambahan force 10% ya guys Jadi skillnya makin gede lagi Ini skillnya sama ya 540 momentumnya Gak sama kayak si Morisaki guys Oke dia gedenya ngelawan non-Jepen si Genso Tapi 5% doang Udah gitu shot killer non-fying 5% start tambahan lagi ya Non-fying itu berarti yang ground guys Kita balik ke Morisaki lagi ya Oke si Morisaki ini pasifnya pedal to the metal ya Jadi kalau misalnya critical kalian nyala All-Star dia tambah 10% ya Jadi dia kalau misalnya critical Lumayan gede sih Ya istilahnya kalau lagi critical si Morisaki Itu startnya sama kayak Genso ya Oke untuk hidden skillnya si Morisaki Ya dia ngelawan AM Tambahan start lagi 10% Jadi kalau misalnya AM-AM kayak Subasa ya Misaki Nge-shot Harusnya sih Morisaki ini sih jadi GG sih guys Kalau Morisaki ini bisa nangkep Misaki apa Subasa dream fast Apa enggak Harusnya bisa Pertama dia menang elemen ya Elemennya warna biru Ya kedua Ada AM killer ya Start tambah 10% lagi Dan kalau misalnya nyala Ya pedal to the metalnya Critical lagi nyala Harusnya sih 95% bisa nangkep Tim debon itu selalu kalah guys 90% gue pasti kalah ketemu tim debon Karena tim gue kan bond ya Nah si club sekarang ngeluarin Morisaki Dream Collection yang ini Jadi kalau misalnya tim debon ketemu Morisaki ini sih Agak sulit buat ngegoldin sih Kalian lihat sendiri ya Pertama kan kalau tim bond kan Bonna udah lumayan gede Apalagi kalau misalnya kalian dapet Start lagi Start tambahan-tambahan yang Jepang Kayak punya gue Wah Jepang jadi startnya Jadi bondnya GG banget sih guys Apalagi kalau misalnya ada ini ya Shieldnya 30% Untuk diri dia sendiri Ya gimana cara tim debon ngegoldinnya Coba cuy ya Jadi tim debon sekarang gigit jari Karena ada Morisaki dan Subasa yang dream fast ya Subasa kan juga ada shieldnya Gede banget buat diri dia sendiri guys Dan yang ketiga Hidden skillnya ada Skill block cancel Ya ini cancelnya Sampai 2 skill ya Jadinya enak guys Ya skill kalian yang super diving safe Gak bakal kena block sama musuh Dan yang paling penting ya Kalau kalian belum lengkap ya Team skillnya ya Team skill kalian masih Belum ada yang 28% kayak gini Kalian boleh sih nyari team skillnya sih guys Dapetin Morisaki sih Ya 28% Tiga orang lebih ya Yang tiga type-nya Yang sama warnanya ya Jadi tiga merah Tiga biru Tiga hijau Ada salah satunya lima Juga gak masalah guys Yang penting All sub-nya plus 28% cuy Oh iya by the way Morisaki ini kan tipe punch ya Dia gak ada Punching Master guys Ya gak ada Punching Master Jadi misalnya Kalau bola punch kan Ditoncok gitu kan Bolanya mental guys Kalau ada Punching Master kan Mentalnya pasti ke tengah lapangan Tapi karena gak ada Punching Master Si Morisaki Bisa jadi Abis kalian nonjok bolanya Bolanya bisa jatuh ke kaki musuh guys Kalau misalnya bolanya jatuh ke kakinya musuh yang FW Yaudah guys Tinggal di shot lagi sama musuhnya guys Ditu gitu ditoncok lagi Bentar lagi Eh gak taunya datangnya ke FW musuh lagi Ditendang lagi sama musuh Nah itu celakanya ya Jadi Punching Master sebenarnya bagus sih Buat tipe punch ya Karena bolanya ngetengah gitu ya Jadi kelemahannya itu dia sih Si Morisaki Yang gak ada Punching Masternya cuy Ini harusnya dikasih disini nih Hidden skill yang keempat sama kelima ya Si club pelit nih Oke kita ke Nita ya Gue penasaran nih Startnya Nita masih bisa bersaing gak sih Di sekarang Shotnya 13 ribu Powernya 12 ribu ya guys Wah jauh sih ya Jauh sama saatnya Subasa Memisaki sama Natu Reza ya Iya 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 13 ribu udah gitu dia Avert crisis Ya Avert crisisnya sih enak sih guys Gak bakal ketemu 2 orang ya Oke Ini yang force upnya cuma dribble doang ya Penalti Fail area Masternya 15% Sama ada 10% lagi dari sini ya 25% total ya guys ya 25% Coba gue kaliin 13 ribu ya Kita tambah 25% Ya cuman 16 ribu doang guys Ya 16 ribu doang Jadi untuk kekinian sih Nita ini agak sedikit kurang ya Karena Shotnya gak segede Misaki, Tsubasa, dan Natu Reza yang baru guys Ya ini cuma 16 ribu doang total Kalau misalnya nyala semua ya Berarti kalian kalau misalnya mau gacha Yang ngarepin aja dapet si Morisaki sih guys ya Buffnya bagus 28% Udah gitu dia bisa ngatasin tim debon sih Oke yuk kita langsung gacha aja ya guys ya Kita lihat ya apakah gue bisa dapet Morisaki yang baru ya Buat akun gue Yang ini ya ini akun kedua gue sih Oke Akun utama gue udah gak ada DB ya Kalau ada DB gue pasti gacha dikit sih guys DB gue udah abis Gara-gara kemarin PT Tsubasa guys Gue lagi nabung lagi DB buat Hyuga Dreamfest ya Feeling gue sih Hyuga Dreamfest Antara November kalau gak Desember sih Hyuga Dreamfest Tapi kalau feeling gue sih Desember sih Biasanya yang SDF-SDF Biasanya player-player yang top-top di Manganya Kapten Tsubasa guys Ya feeling gue sih Desember Hyuga sih Bulan ini Gatau ya Snyder mungkin Antara Snyder kalau gak Muller ya Kalau gak Salinas bisa jadi Iya kan Oke yang kedua Ayo dong Ayo dong Club Masa Jong Jong Kebanyakan Jongnya nih Si Club nih Aduh Parah banget 100 DB hilangnya Gila ya bener ya 100 DB hilang gitu saja guys Oke yang ketiga Cus Nah ini harusnya dapet sih Dapet satu Oke Apakah ada sinar-sinarnya Satu lagi ada sinar Wah Langsung dapet kayaknya nih Waduh Tim DBon Gigit jari Ketemu Morisaki Gila nih Kenapa ya Akun RD RD Itu bisa lebih wangi Dibandingkan akun utama guys Kenapa bisa begitu ya Oke Lumayan Gendil yang ini ya Wow Mantep guys Baru tiga kali Udah dapet Oke berarti Untuk tim utama Gue yang ini Keepernya kita ganti Morisaki ya Ini gue ada Jino juga sih guys Morisaki Kita masukin Morisaki Ini Bacus Gatau ya Bacus Kayaknya agak sedikit kurang ya guys Bener gak sih Bacus Bacus Kita Bentar ya Gantiin dia aja Oke Keeper tiga Ya sudah lah ya Keeper tiga ya guys Ini Bacus Gue gak tau nih Coba kita lihat bentar ya guys Bacus ini bagus gak sih Oh ya aduh Jauh banget ya Gila Bacus Bacus Ini perasaan Bacusnya kan juga yang lumayan-lumayan baru kemarin kan Cashnya cuma 18 ribu Powernya 18 ribu Techniker 18 ribu Ya gila ya Bagusan Morisaki lah ya Nah dia ada long feed Ya udah gitu Ini apa nih Club player killernya 10% doang Shot killer non-fying 5% Aduh sampah ya Jelek banget ya Cuma ngelawan club doang Terus ini aja 10% guys Ya startnya juga kecil banget lagi startnya Udah lah Ini berarti masuk gudang ya Bacus masuk gudang Berarti Morisaki jadi keeper utama Ya kan Udah gitu cadangannya ya Zino guys Coba kita lihat Zino ya Penasaran gue sih Oke Zino Nah ini kan Zino kan enak liatnya ya Ini startnya Zino Udah setara sama Genso ya Liat tuh 22 ribu punchnya Speed 16 ribu 500 Powernya 16 ribu 400 ya Startnya udah 11-12 sama si Genso Nah kalau ini enak ya Zino nih Ada punching master Jadinya bolanya itu Langsung ke tengah lapangan Ya kalau misalnya si Morisaki Agak deg-degan Morisaki Bolanya bisa jadi ke FW musuh gitu guys Tapi Zino ini GG-nya Cuma ngelawan club doang Iya kan Club doang Udah gitu Gak ada apa-apa lagi ya Ini apa nih Wow Defender toughness start plus 5% Emang ini lebih ke tim merah ya Mono merah sih Pakai Zino sih mantep Defender kalian jadi GG-GG semua guys Mono merah tapi ya Jadi buat kalian yang dapet si Morisaki Ini kan Morisaki kan Pasifnya kan pedal to the metal Jangan asal kalian nyalain berarti guys Kritikalnya ya Jadi kalau misalnya agak bahaya-bahaya aja Musuh nendang jarak dekat Baru kalian nyalain ini sih guys Ini kalau si Morisaki sih Kalau lagi kritikal sih Harusnya sih GG banget sih Oke teman-teman Sampai sini aja Kalian subasa dream team guys Singkat aja Cuma gacha dream collection Morisaki ya Cuma 3 kali udah dapet Lagi hoki banget gue ya Tumen banget Ini subasa juga gue gacha sekali Apa 2 kali langsung dapet kemarin sih guys Ya buat kalian gacha Morisaki ya Gue doain kalian dapet semuanya DC Morisakinya Thank you teman-teman yang udah nonton Jangan lupa komen-komen Sampai apa-apa yang belum Kita komen berikutnya Besok ya guys Thank you guys Bye-bye Thank you guys Sudah nonton video ini Jangan lupa untuk like dan subscribe Untuk mendukung channel gue ya Sub indo by broth3rmax